PT Prodia Widia Husada TBK telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak akhir 2016. Rekan Julita Telang Banua akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silahkan Julita. Baik, terima kasih Rudy. Pemirsa, saham PT Prodia Widia Husada TBK ini telah menjadi pilihan pelaku pasar sejak 4 tahun lalu. Kita simak datanya. Ini dia PT Prodia Widia Husada TBK, Pemirsa. Kodenya adalah PRDA, pencatatannya sejak 7 Desember 2016. Masuk ke papan utama, bidang usaha utamanya adalah jasa pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan dan jasa pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, sektornya ini masuk trade, services, and investment. Subsektornya adalah healthcare. Dan selanjutnya kita lihat pemegang saham dari PT Prodia Widia Husada ini. Nah, ini saham terbanyak dimiliki oleh PT Prodia Utama sebanyak 57 persen, Pemirsa, atau 534,3 juta lembar saham. Kemudian masyarakat memiliki 25 persen sahamnya. Kemudian ada Bio Majesty PT LTD memiliki 18 persen saham, atau 168,75 juta lembar saham. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan dari saham PT Prodia Widia Husada ini, Pemirsa, sejak awal Januari, 2 Januari, tercatat 3.610. Kemudian pada Januari turun ke harga 3.000, dan pada bulan Februari ke harga 4.000 rupiah perembar saham. Pada Maret turun ke angka 2.300, pada April naik kembali 3.550, dan Mei turun sedikit 3.160, pada 30 Juni tercatat 3.120, pada bulan Juli kembali naik 3.340 rupiah perembar saham. Dan pada 6 Agustus tercatat di sini terjadi penurunan sedikit di harga 3.010 rupiah perembar sahamnya. Yaitu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Rekan Rudi. Baik, terima kasih Julita. Pemirsa Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Luki Bayu Purnomo, Mas Luki. Kalau kita menyimak grafik yang tadi disampaikan Rekan Julita, pergerakan saham PT Prodia itu di awal Januari sekitar 3.600 ya. Sempat turun, tapi sempat sampai 4.000 di Maret, di mana semua emiten nampaknya anjlok, sampai ke 2.300. Tapi terus kemudian dia naik lagi, tapi hingga saat ini itu belum mencapai level di awal Januari. Padahal saya juga kurang begitu paham nih, mestinya kan saham-saham berbasis layanan kesehatan, farmasi, ini justru harusnya memperoleh apresiasi. Atau gimana sebetulnya? Pertama, kita akan bahas mengenai grafik ya. Harga terendah rata-rata PRDA selama 52 minggu sebelumnya itu ada di angka 2.300 per lembar saham. Saat ini ada di angka 3.010. Kemudian angka tertinggi sepanjang 52 minggu sebelumnya ada di angka 5.250. Oh, pernah sampai ke 5.000 sebetulnya? Nah, artinya sekarang, kalau kita mau melihat bagaimana sih kondisi saat ini berdasarkan price action, artinya apa? 5.250 sebagai harga tertinggi dengan 2.300 sebagai harga terendah sepanjang 52 minggu yang lalu, harga rata-rata itu ada di angka 3.750. Nah, artinya apa? Dengan kondisi di angka 3.010 per hari ini, maka sebenarnya apresiasi pasar belum begitu tinggi. Terhadap PRDA? Masih berada di bawah harga rata-rata PRDA selama 52 minggu sebelumnya di angka 3.750. Nah, itu yang pertama artinya apa? Apresiasi belum memadai. Mengapa demikian? Karena apa? Corporate action itu harusnya disertai dengan reaksi dari pelaku pasar. Nah, saat ini pasar belum memberikan sinyal reaksi terhadap harga tersebut karena angkanya masih di angka 3.010. Jadi, itu mengenai persoalan harga. Nah, sekarang kita lihat ke fundamental perusahaan. Nah, kinerja PRDA pada dasarnya cukup baik karena populasi labnya yang tersebar cukup luas, kemudian market share-nya yang terus tumbuh. Saya kira ini akan baik untuk investasi jangka panjang bagi kepentingan pelaku pasar. Terlebih dari aksi perusahaan yang berencana untuk melakukan kegiatan aksi korporasi, apakah itu membeli barang tambahan untuk melakukan uji laboratorium dan sebagainya. Artinya, untuk jangka panjang, karena niche market yang dimiliki, ini baik untuk investasi jangka panjang. Tetapi, kalau disifati untuk jangka pendek, saya kira ini belum menjadi pilihan. Mengapa demikian? Karena harga dan data tadi telah menyampaikan bahwa belum ada apresiasi pasar. Nah, kalau kita melihat harganya itu, ini apakah sudah cukup murahkah atau...? Belum. Belum murah, karena terendahnya ada di angka 2.300. Artinya apa? Sekarang, karena sudah mendekati angka psikologis 3.000, dan kebetulan sekarang ada di angka 3.010, maka fair value atau nilai wajar PRDA itu ada di angka kisaran 2.800. Artinya, strategi transaksinya apa? Apabila ingin melakukan transaksi atas corporate action yang dilakukan itu, maka angka 2.800 itu menjadi pilihan. Saat ini di 3.010, harusnya dihindari dulu. Baik. Mas Luki, terima kasih banyak sudah dihari bersama kami di corporate action.